Dua polisi dari Satuan Intelkam Polres Dairi harus menjalani perawatan medis di RSU Desi di Kalang. Keduanya diduga menjadi korban pemukulan oleh pimpinannya sendiri, AKBP Reinhardt Hanaing Golan, K. Polres Dairi. Dua personel tersebut diantaranya Bripka David Sitompul dan Bripka Hendrik Simatupang. Dilansir dari tribun dashmedan.com, kronologi insiden tersebut diungkapkan oleh Bripka David Sitompul pada Senin, 28 Agustus 2023. Pasalnya peristiwa penganiayaan terhadap dirinya dan Hendrik bermula saat mereka mendadak dibariskan Kapolres Dairi sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Setelah memanggil Aibda Benny Marbun, Kapolres Dairi mulai menampari anggotanya itu. Lalu, tamparan berlanjut ke anggota lainnya. Namun saat tiba giliran Bripka David Sitompul ditampar, ia pun menanyakan alasan dirinya ditampar. Nahasnya, pimpinannya itu justru rak terima dan David dibawa ke ruang propam. Di sana, Kapolres Dairi mendaratkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh David, hingga dia tersungkur. Karena dianiaya, David kemudian dirawat di RSUD Sidi Kalang. Pasca dianiaya, David yang menderita syaraf kejepit langsung drop. Dirinya pun sangat menyayangkan aksi yang dilakukan oleh pimpinannya tersebut. Pasalnya, selama 17 tahun David bertugas di Polres Dairi, baru kali ini ia dihajar saat bertanya apa salahnya kepada pimpinannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!